Terorisme adalah ideologi kekerasan yang bertentangan dengan peradaban manusia serta mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia karena tidak menghargai adanya perbedaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BNPT Komjen Paul Mohamed Riko Amel Zadhanil saat memberi pembekalan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 Januari 2024. Di hadapan lebih dari 2.100 mahasiswa UIN Makassar yang akan mengikuti program KKN, ia juga menyampaikan bahwa perbedaan adalah kondisi yang turut membentuk suatu bangsa. Bagi seluruh masyarakat dunia, ideologi yang mengajarkan kekerasan ini sungguh bertentangan dengan peradaban umat manusia. Karena tidak menghargai hak asasi manusia, tidak memanusiakan manusia. Dan bagi bangsa Indonesia, ideologi ini sungguh bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedangsaan adalah merupakan suatu konsep keinginan bersatu membentuk suatu bangsa dari berbagai perbedaan. Yang digaris bawah di sini adalah per-be-perbedaan. Selain itu, Kepala BNPT juga menyampaikan bahwa remaja adalah salah satu kelompok yang rentan terpapar terorisme selain perempuan dan anak. Hal ini tak lepas dari pendekatan lunak yang dilakukan oleh kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi kekerasan tersebut. Pembekalan kepada mahasiswa UIN Alawuddin Makassar, Sulawesi Selatan ini adalah upaya BNPT dalam memendung penyebaran terorisme di institusi pendidikan. Acara ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kebangsaan para mahasiswa peserta KKN Angkatan 74 serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah penempatan nanti. Terima kasih telah menonton!